Untuk tahun ini kita belum menerapkan mungkin karena kesiapan daripada guru-guru kita, kesiapan daripada sapras yang kita yang belum cukup mungkin mumpuni untuk penerapan kurukologi. Terima kasih telah menonton! Tuhan kan meruntung-Mu Meski hingga saat ini SMP Negeri 41 Batam belum menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar atau IKM, namun untuk tahun ajaran baru mendatang, sekolah ini siap menerapkan. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Batam Dr. Randes Pahrul MM, pihaknya tidak ingin terburu-buru menerapkan IKM ini Farina harus melakukan persiapan lebih matang baik itu terhadap SDM guru maupun sarana dan prasarana perangkat ajar yang menunjang kelancaran IKM tersebut. Ayo kita jaga untuk Indonesia Meski demikian, kata dia, guru-guru di SMP Negeri 41 Batam pada prinsipnya sudah pada mengetahui dan mulai belajar akan implementasi kurikulum Merdeka ini baik itu melalui pelakon akun mengajar dan Merdeka Belajar yang sudah disediakan GEMEN BUDRISTEK maupun lewat pelatihan-pelatihan diadakan di kelompok guru mata pelajaran Diakui Pak Rul bahwa kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu kontennya tidak juga berbeda hanya saja di kurikulum Merdeka ini lebih memberikan kebebasan kepada peserta didik dengan bakat dan minatnya yang dibarengi dengan projek-projek namun tak dipungkiri dia bila kurikulum Merdeka ini benar-benar elementasikan dengan baik maka produk yang dihasilkan nanti akan lebih bagus lagi dari kurikulum sebelumnya Pada tahun ini kita SMP Negeri 41 Batam belum menerapkan kurikulum Merdeka tetapi masih menggunakan kurikulum K13 tetapi sudah berorientasi kepada implementasi kurikulum Merdeka belum menerapkan apa alasannya Pak? untuk tahun ini kita belum menerapkan mungkin karena kesiapan daripada guru-guru kita kita yang belum cukup mungkin mumpuni untuk penerapan kurikulum tapi sesungguhnya kalau guru-guru sudah tahu ya program program BKM itu pada umumnya guru-guru kita sudah tahu bagaimana kurikulum Merdeka itu sebenarnya kurikulum Merdeka itu hanya kan istilahnya bahasanya saja yang boleh dikatakan diganti-ganti sementara isinya kontennya itu sama semua baik dari sisi karakternya mumpul cara-cara kita dulu namanya Pai Camp dan program mengajar yang senang menyenangkan kalau diterapkan di sekolah Bapak sendiri ada nggak pindah lagi hadapi kalau misalkan untuk sarana-parasarana atau kesiapan? ya kalau untuk di sekolah kita kita kan masih buku kita yang tersedia baru kurikulum K13 ini kalau kita mau merubah itu kita kan harus siapkan anggaran untuk pembelian buku yang baru yang lebih besar lagi untuk tahun depan rencananya tahun depan Pak ya? soalnya tahun depan kita coba alasan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan juga ya? ya pelatihannya dari sekarang sebenarnya sudah mulai dilaksanakan sudah mulai guru-guru TUMU dengan mempelajari kurikulum Merdeka itu melalui akun Mengajar, akun Merdeka Mengajar dan akun Merdeka Belajar ya yang sudah ada disediakan oleh Kementerian Bukum Pak menurut pendapat Bapak kurikulum Lama dengan yang baru itu yang menurut beda selapanya Pak? ya kalau menurut saya mungkin istilah saja yang beda kemudian dalam hal implementasinya ya ada sedikit perbedaan cuma kurikulum yang sekarang ini mungkin lebih apa namanya ya lebih memberikan kebebasan kepada siswa-siswi sesuai dengan bakat minatnya tetapi pelaksanaan itu tidak semudah membalik ke lapak tangan membuat diferensiasi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu ya saya lihat di sekolah-sekolah yang tidak menerapkan kurikulum Merdeka sekolah penggerak pun ya kita sama-sama bandingkan sajalah yang tidak menerapkan kurikulum Merdeka dengan yang menerapkan seperti apa apakah tidak terlalu berbedaannya tidak terlalu colok sekalilah perbedaan yang dialami oleh anak-anak tapi pada pada dasarnya memang ini bagus ya kalau diterapkan betul-betul ya bagus sebenarnya semua kurikulum kalau diterapkan betul-betul bagus sedangkan yang menciptakan kurikulum ini juga bukan produk kurikulum Merdeka ini buktinya dia bagus bagus ya hanya saja mungkin sosialisasi yang kurang kak ya bukan sosialisasi kurang semuanya sudah tersesoriasi dengan baik cuman kan kurikulum Merdeka ini sebelumnya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah penggerak kemudian sekarang kalau menunggu semuanya jadi sekolah penggerak kan lama maka dikasih alternatif untuk sekolah-sekolah yang sudah siap mandiri boleh memilih bagi sekolah-sekolah yang tidak siap untuk melaksanakan boleh dia tidak memilih itu besar enggak anggarannya kalau kita mandiri ya kalau kita mandiri setidak-tidaknya ya tentu mengeluarkan anggaran yang lebih untuk pelatihan guru untuk kegiatan proyeknya kegiatan program-program yang akan diterapkan dan itu tidak kalau sekolah penggerak itu kan memang ada anggaran dari pemerintah tapi guru sudah mencoba ya mengapa menimplementasikan walaupun bukan kurukulum Merdeka ya kita pada umumnya apa yang telah apa yang dilakukan di kurukulum Merdeka itu kita sudah terapkan disini baik dari segi keterampilan anak cara mengajar anak kemudian portfolio yang kita buat dalam materi-materi yang disampaikan kita ngacu ke sana akhirnya 2023 kita full ya ya 2023 tinggal kita launching kita melaksanakan apa yang bisa kita pelajari ya di akun Merdeka Murdo oke terima kasih Pak Assalamualaikum 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 terima kasih juga sementara salah seorang guru di SMP Negeri 41 Batam Taufik SPD saat diminta komentarnya terkait implementasi kurukulum Merdeka ini mengaku siap menerapkan IKM di sekolahnya meski sejauh ini sekolah belum menerapkan IKM namun dirinya telah banyak belajar akan implementasi kurukulum Merdeka tersebut lewat pelapun Merdeka Belajar dan rekan-rekan seprofesi di musyawarah guru mata pelajaran ini perlu proses proses ya perlu proses yang memang tidak hanya katakan IKSTAN kita perlu memahami secara detail artinya sangat latihan juga jelas sosialisasi harus lebih benar optimal dan tidak hanya dari segi pendidiknya tetapi juga peserta didik juga sudah mulai memahami sinyal-sinyal yang kita sampaikan dalam pembelajaran tetapi saya menyambut positif Alhamdulillah pertama sekolah kami walaupun belum menerapkan secara total maka kami pun menyambut positif apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri sebagai pengambil kebijakan di negara kita ini bahwasannya IKM ini menuju ke perbaikan kalau misalkan ilmu-ilmu IKM sendiri Bapak sendiri mendapatkan siapa? kami mendapatkan itu kadang-kadang pada kegiatan NGMP pada kegiatan kita pertumpulan ataupun pertunjukan di kelas atau guru makkel ataupun teman-teman kita yang semangat kita pun diskusi kira teman-teman kita yang selalu memotivasi atau memonitoring kegiatan ini kadang-kadang kita lagi sedang mengajar atau lagi membaca tiba-tiba kawan kita minta komen aksi nyata salah satu ketika kita buka juga di akun pelajaran banyak sekali informasi informasi-informasi salah satunya kehebatan terlebihatan teknologi kita buka di akun belajar muncul Pak IKM artinya Pak ini bagus ya IKM Insya Allah Pak kalau kita untuk lebih baik tentu kita akan mencari yang baru Pak kalau yang lama tidak ada kemudian artinya yang barulah siapa tahu artinya dari kolaborasi Pak akan muncullah prestasi jadi kalau 2023 kita secara menerapkan kita siap Insya Allah Pak kalau ini siap dalam kondisi persentasenya 100 barang-barang belum Pak persentasenya tentu mungkin dikondisikan dalam keadaan kalau kita sekarang paksakan tidak maka ada kedala Pak kita siap sebagai persana ikan tapi bisa terbitiknya Pak akibatnya ke dalam persanaan pembelajaran tidak akan banyak kedala Pak oke terima kasih Pak atas info-nya semoga sama-sama Pak dikainnya bisa diterapkan di SDI Insya Allah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh